Assalamualaikum Soulmate, ketemu lagi dengan kita bertiga, dan ini Cindy. Assalamualaikum. Di podcast kita, YouTube channel kita, Masalah Emang Ada. Di episode kali ini ya, kakak Indi, ini tema atau topik yang banyak sebenarnya mbak ditanyakan, dialami oleh Soulmate kita juga, teman-teman kita, betul, di lingkungan pertemanan kita juga banyak yang mengalami hal ini, mengenai menjadi orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Down syndrome, autis, kebanyakan sih itu ya, dari teman-teman kita. Nah, yang mereka tanyakan itu, bagaimana sih mereka tuh sebagai orang tua, apa yang harus mereka lakukan untuk memfasilitasilah si anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kan ini bukan sesuatu yang diinginkan pastinya kan ya mbak Inka, tapi mereka mendapatkan ini, dititipkan anak-anak ini, nah itu mereka mau tahu nih, mereka tuh harus bagaimana, apa yang bersikap bagaimana terhadap si anak ini, memfasilitasinya bagaimana, atau apalah mbak gitu, yang mungkin bisa membantu ya, bagi wawasan untuk mempermudah mereka menjalankan tugas sebagai orang tua. Dan juga ada satu juga sekalian titipan yang mbak Inka ya, ada juga kan mereka yang merasa bahwa dengan adanya memiliki anak berkebutuhan khusus ini, jadi menyusahkan, karena mahal, kebutuhannya, pengobatannya, makanannya, nah itu jadi merasa, gimana sih, ini ujian cobaan kok, penyiksaan gitu loh mbak, nah itu. Ya, di stres ya. Iya, di stres juga. Itu tuh masalah ya. Iya, betul. Itulah yang mereka tanyakan ke kita nih, ke Meha ini, untuk membantu mereka. Bagaimana sih sepulit pandang spiritual gitu ya, mengenai kondisi ini gitu. Jadi untuk membahas ini, kita harus punya modal dulu kepahaman, bahwa kita ini adalah jiwa ciptaan Allah, yang mempunyai dua tugas sebagai khalifah dan pengabdi. Jadi kita tidak memiliki orang tua, hakikatnya, ya kan. Kita ini ruh yang ditiupkan ketika janin umur 4 bulan. Nah, sehingga dengan menyadari ini, tentu kita mulai bertanya-tanya nih, kehadap Allah apa sih atas jiwa yang dia titipkan kepada kita? Yang pertama, Allah itu kan menitipkan ruh anak kepada kita dalam janin. Artinya, raganya punya kita. Tetapi anaknya itu, ruh itu kan punya Tuhan. Karena kita ini jiwa. Ya, jadi dari sini kita memahami, oh, ketika manusia itu adalah ruh, yang pertama adalah tidak ada manusia yang tidak sempurna. Tidak ada yang namanya manusia cacat. Tidak ada. Karena ada ruh. Kalau kita bicara raga, yang kita punya, yang kita bikin antara sperma dan ovum bertemu lalu menjadi janin, itu banyak yang ada yang cacat. Ada yang berkebutuhan khusus lah. Ada yang IQ-nya kurang. Ada yang mental retardation gitu ya. Nah, jadi kalau bicara raga, itu ada cacat. Tapi bicara manusia, selalu sempurna. Nah, dari situ aja kita sebagai orang tua akan bisa merasakan satu, anak saya tidak cacat. Dengan punya kepanggap. Iya. Karena buat kita, itu adalah jiwa titipan Allah sempurna. Kenapa sih ada orang tua yang stres ya, ketika diberikan, dititipkan anak yang menurut dia kan secara raga cacat, berkebutuhan khusus. Karena buat dia ya cacat. Tapi kalau kita punya kepahaman itu adalah sempurna, hanya fisiknya yang cacat, kita nggak masalah. Beda banget ya. Itu satu. Karena ketika dititipkan anak yang berkebutuhan khusus, banyak sekali hal-hal yang menjadi masalah. Nah, harusnya masalah ini tidak menjadi masalah ketika kita menggunakan sudut pandang Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi dari sudut pandang Al-Quran, manusia itu adalah ruh, otomatis tidak ada yang namanya ruh itu cacat, kekurangan, nggak ada. Ruh itu selalu sempurna. Lalu yang kedua, sebagai anak itu adalah titipan Tuhan, tentu kita akan bertanya, Ya Allah, untuk apa kau titipkan? Lalu aku disuruh ngapain terhadap titipannya ini. Jadi kita nggak bisa menduga-duga keinginan Tuhan. Lalu kita nggak bisa suka-suka dalam mengurus, membina anak ini. Nggak bisa. karena ada aturannya, ada keinginan yang punyanya. Nah kita akan bertanya, apa sih Allah yang diinginkan engkau menitipkan anak ini? Karena anak ini seandainya kita juga banyak juga pasangan yang ingin punya anak, tapi nggak dikasih sama Tuhan. Jadi anak itu bukan pemberian Tuhan. Banyak orang merasa kalau berdoa lah minta anak, Tuhan akan kasih. Anak bukan pemberian Tuhan. Anak itu cuma dua dalam sudut pandang Al-Quran. Titipan dan ujian. Jadi kalau kita merasa anak ini pemberian Tuhan, dikasih Tuhan, kita akan membina anak ini sesuai dengan pikiran kita. Yang namanya coba Mimi, Cindy, kalau ingka kasih ini tas gitu. Pasti memang masih ini suka-suka gue kan udah dikasih. Tapi kalau dititipin, titipin atas aku. Nggak berani. Begitulah titipan. Jadi kita akan bertanya sama Tuhan dulu sebelum kita memutuskan apa-apa. Tuhan maunya apa? Tuhan sebenarnya menitipkan jiwa ini sebagai titipan satu, aku titipkan jiwa ini tolong dibina agar dia menjadi takwa. menjadi sebaik-baik mahluk. Lalu yang kedua, Allah menitipkan anak sebagai cobaan. Artinya apa? Aku beri anak ini, aku titipkan anak ini untuk menjadi cobaan bagimu. Agar kamu menjadi takwa. Jadi kalau kita mengikuti dua ini, maka anak kita menjadi takwa dan kita pun menjadi takwa dengan hadirnya titipan ini. Itu ya? Iya. Ini rumus rumus kehidupan dalam Al-Quran. Dimana dengan berpegang pada rumus ini, kita tidak akan berpikiran kemana-mana selain gimana caranya cuma dengan adanya titipan ini, saya semakin mudah menjalankan kehendak-hendak Tuhan. Lalu bagaimana caranya supaya jiwa-jiwa titipan ini mampu melakukan perubahan menjadi sebaik-baik mahluk. Sebagaimana tujuan Tuhan menitipkan kepada kita. Jadi dengan hanya sudut pandang ini, ini kayak sama aja sebenarnya ya Mbak ya? Iya. Nah, itu kita ini modal kita dulu. Ya, untuk menghadapi bagaimana kita apa yang harus kita lakukan dengan jiwa titipan ini. Kalau kita sudah punya ini maka kita akan clear berpikir kita. Semuanya arah kita melakukan mencari tenaga-tenaga profesional untuk membantu kita, membina anak ini arahnya hanya untuk bagaimana ke arah ketaatan kita. Jadi ke situ. Jadi ketika kita juga bawa anak ini ke profesional lalu ternyata dikatakan anak ini tidak bisa dirubah sampai mati, enggak masalah buat kita. Karena kita sudah karena buat kita ya bahkan banyak sekali peluang buat kita untuk melaksanakan tugas-tugas dari Tuhan. Ya kan? Kita akan punya banyak sabar. Tuhan berjanji akan bersama orang sabar. Tentu kita akan bisa banyak bersama Tuhan. Kan gitu ya. Jadi banyak sekali lah keuntungan-keuntungan. Kalau dari sudut pandang Al-Quran ya. Keuntungan-keuntungan diberikan seperti ini. Nah kan tadi pertanyaannya aku kembalikan lagi ya ke pertanyaannya adalah bagaimana orang tua menghadapi titipan Allah yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di sini khusus membahas bagaimana kita sebagai orang tua. Jadi saya enggak ngebahas anaknya ya. Betul? Betul ya. Nah jadi orang tua ini harus paham dulu itu rumus ini. Ya jadi kita disuruh sama Tuhan untuk memahami ini. Lalu kalau misalnya anaknya kan mahal tadi ya katanya ya. Biayanya mahal. Nah kalau dengan kepahaman ini kita akan bisa berpikir bahwa merasakan bahwa anak ini kan titipan Tuhan. Berarti kan milik Allah. Ya kan? Nah berarti semua kebutuhan anak ini hakikatnya dijamin sama Allah. Kita tugasnya apa? Bukan kita tugasnya diem aja karena sudah dijamin. Kita tugasnya ya tugas kita ikhtiar. Tetap kerja mencari informasi itu tugas kita. Artinya itu ketaatan kita mencari profesional-profesional yang berkaitan dengan anak kita. Lalu kita mencari uang. Ya kan memang butuh uang. Tapi kita tidak orientasi hasil. Kita tidak orientasi saya harus kerja pulang bawa uang. Enggak. Karena itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah itu tugas memberikan rezikan dari Allah. Tugas kita ikhtiar. lalu tugas kita bagaimana tidak menyakiti tidak melukai hati jiwa titipan Allah. Semua. Jadi kebutuhan dia apakah kita penuhi enggak? Ya penuhi. Kalau kita enggak punya uang gimana? Ya kita cari. Kan kita dikasih akal sama Tuhan. Kita cari strategi yang tidak membutuhkan uang yang banyak. kan sekarang kita mau manggil misalnya kita mau manggil terapis kan mahal. Nah Allah kan sudah memberikan zaman yang canggih teknologi sekarang. Itu kan sebenarnya kemudahan dari Tuhan. Kita tinggal lihat informasi dari Youtube dari media sosial lah. Kita lakukan. Iya sih kita bisa juga bekerjasama dengan pasangan kita. Jadi yang mau cari uang siapa hari ini saya jaga. Kalau butuh suami istri ya sudah. Kita ikhtiarnya menjaga jiwa titipannya ini. Lalu kita berdua pasangan kita saling menguatkan sambil kita kan enggak perlu bekerja di satu kantor atau di mana. ya kan itu kan orang jadul ya. Kalau orang modern kan dari rumah dia bisa bekerja. Jadi sebenarnya ini cuma masalah strategi. Namun strategi ini sulit kita dapetin ketika pikiran kita mumet. Buat kita masalah banyak. Sehingga kita enggak bisa secara jernih melakukan ikhtiar mencari-cari solusi atas apa yang harus kita lakukan terhadap jiwa titipan. Makanya tadi aku bilang harus punya kepahaman dulu di awal kita tuh siapa anak tuh siapa Allah tuh maksudnya apa kalau udah mengerti maka kita akan menjadi jernih kita berpikir rasional sesuai dengan kemampuan kita maka kita akan lakukan apa-apa yang memang dalam kendali kita. Begitu sih. Kalau tadi yang Meme tangkep dari Mbak Inka jelasin itu tuh aduh kayaknya cuma satu kata ya Mbak tapi membedakan akan apa yang bisa aku perbuat dari cuma Allah memberikan ini pemberian Allah sama Allah menitipkan ini titipan Allah tuh beda banget akhirnya yang keluar untuk kita orang tua aku sebagai orang tua tuh kerasa banget jadinya oh iya ya selama ini bener tadi analoginya Mbak Inka seakan-akan ini mie aku kasih tas ya bener habis itu aku merasa ini hak milik aku dong suka-suka aku gitu tapi emang jadi beda banget saat Mbak Inka menitipkan tasnya ke aku pasti aku kan jaga dong hati-hati iya itu ya Mbak maksudnya memberikan dan menitipkan aja segitu bedanya akan apa yang akan aku lakukan gitu sekarang aku titipkan tasnya jelek banget tetap dijaga gak? tetap pasti iya gitu ya perubahan sudut pandang ini sudut pandang spiritual itu canggih banget makanya alkurah itu canggih banget namun kecanggihan alkurah hanya bisa kita rasakan kalau bisa kita gunakan kalau kita mau ya harus bisa kita gunakan itu karena ya itu secanggih itu gitu makanya tadi kan cuma kalau buat mimik rasanya gitu ya Mbak Inka dengan cuma memahami dari kata pemberian sama titipan ini aja itu kan udah clear banget membuat membuat kita berpikir jernih kita untuk berstrategi untuk melakukan yang terbaik buat si jiwa titipan ini pasti akan makanya rasa beda banget rasanya kalau kita sebagai itu titipan dan dikasih itu beda betul betul Mbak iya kenapa jadi jadi diberikan sekarang aku deh aku menitipkan tas yang jelek masalah gak kan tasnya punya aku kenapa jadi kamu masalah kamu pikirnya adalah gimana sampai tas ini tetap bisa sampai diambil sama yang punya dirawat atau gitu kan sebenarnya kalau yang jelek kalau aku ya tambah udah deh hati-hati nah sekarang kenapa jadi pengen ngeberesin tasnya orang tasnya milik aku nah sekarang berarti kita salah dalam melakukan sudut pandang sudut pandangnya itu salah tidak kurani kita pikir anak itu milik sehingga kita jadi begitu dikasih ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya kita ini kita mau beresin padahal dia untuk ngeberesin kita aku kan nitip nih tas kan masih kan untuk kamu beresin tasnya taruh dimana diitiarin tempatnya supaya gak makin rusak kan gitu ya nah betul nah tadi kan kita bertanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang autis atau down sindrom ya mbak kalau yang biopolar gitu mbak atau apa sih yang itu gimana tuh mbak sama gak sama kebetulan aku di dunia kedokteran ya jadi kalau si sovereign itu memang dari lahir biasanya memang sudah ada gitu ya nah sama saja sebenarnya rumusnya rumusnya itu anak adalah titipannya tinggal kita tuh bagaimana cari cara strategi apa yang harus kita berikan kepada titipannya ini apa yang harus kita lakukan ya kita cari profesional kita cari informasi sebanyak-banyaknya kita kasih apa yang dibutuhkan untuk anak kebutuhannya ini kebutuhannya ini kebutuhannya ini tentu lain-lain ya jadi yang namanya adil terhadap anak gitu ya bukannya kalau saya punya anak misalnya ingka punya anak nih SD SMP SMA 3 saya harus bersikap adil kan Tuhan maunya kita adil berarti kalau uang jajan satu orang 100 ribu semuanya harus 100 ribu keadilan bukan begitu keadilan itu bukan 100 ribu 100 ribu enggak keadilan itu adalah sesuai dengan kebutuhan jadi kalau anak SD ya kasihnya 30 ribu anak SMP 50 ribu anak SMA 100 ribu itu baru adil ketika anak SD dikasih 100 ribu enggak adil karena tidak sesuai dengan kebutuhan jadi jangan lupa ketika kita punya anak berkebutuhan khusus dan kita punya anak yang normal jangan lupa kita harus adil kita akan sulit adil ketika kita menganggap satu ini masalah ketika kita anggap tidak masalah maka kita akan bersikap adil semua akan dapat apa yang harusnya hak mereka yang Tuhan inginkan justru benar-benar jadi benar-benar kitanya gitu si orang tua ini selama ini soalnya kita membeda-bedakan ujian Tuhan anak itu dibedakan anak yang sholat sama anak yang enggak sholat kita bedain lalu anak yang pinter sama anak yang enggak pinter kita bedain anak yang berkebutuhan khusus sama normal kita bedain padahal sama sama-sama titipan Allah sama-sama cobaan bagiku lalu anak satu anak dua anak tiga anak sepuluh sama makanya saya nanya sering bertanya tahu enggak sih kalau anak itu cobaan siapa yang bilang anak itu rezeki ketemuin saya yuk jadi banyak anak banyak rezeki enggak sudut pandang spiritual mengatakan banyak anak coba semakin banyak tapi jangan lupa berarti kesempatan untuk masuk surga semakin banyak juga bisa dilihat kalau kita punya sudut pandang spiritual titipan jadi satu punya anak satu dan punya anak banyak sama kesempatan masuk surga sama peluangnya sama karena adalah ujian dan titipan dan justru bahan kita untuk belajar menjadi lebih taat jadi sekarang buat kita gimana masalah enggak aduh kalau punya anak berkebutuhan khusus atau itu masalah enggak enggak sih mbak harusnya sisi punya sudut pandang itu jadi masalah emang ada lalu misalnya kita dalam kondisi finansial yang tidak memandai kan rejeki dijamin Allah apalagi coba lalu sekarang susah bayar terapis mahal kan ada media sosial apalagi jadi memang enggak ada alasan Allah sudah kasih semua lalu kita enggak punya misalnya itu kan alatnya mahal kita bisa pakai alat-alat yang seada-adanya sesuai kemampuan benar betul ya karena kan selama ini yang suka mimi dapat ceritanya adalah untuk secara makanan apa-apa harus khusus harus beli luar negeri padahal benar Allah terjadi fasilitas dengan internet dengan sosial media itu kan fasilitas dari Allah untuk kita mau ikhtiar dan belajar dan terbukti sampai saat ini lewatkan masalah itu lalu mau dibuktikan seperti apa lagi kalau masih belum yakin juga aduh itu dia Mbak Inka tadi kan Mbak Inka menyampaikan ingat mimi Mbak Inka menyampaikan bahwa Allah menitipkan jiwa yang berkebutuhan khusus ini kan sebetulnya untuk si anaknya sendiri bagaimana dia menjadi sebaiknya makhluk gitu juga untuk orang tuanya apa mungkin Mbak anak yang berkebutuhan khusus ini notabene secara akal mereka kan semakin terbatas ya semakin minim bagaimana Mbak caranya dia bisa melakukan ketahanan ketahatan itu Mbak mungkin mereka bisa menjadi sebaik-baik makhluk nah disini keberuntungan orang tuanya oh justru orang tuanya disini keberuntungan orang tuanya yang membuat kita yang memiliki anak-anak normal ngiri wow kita dititipkan Allah untuk membina jiwa titipannya agar menjadi takwa jadi bagi kita orang tua di sumber PL yang luar biasa bagaimana supaya anak ini bisa jadi takwa tapi bagi orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus dia gak perlu berupaya itu karena anaknya sudah dijangkir sedikit mbak aduh nangis ya Allah aduh ya Allah jadi dia gak perlu seperti kita dia hanya perlu bagaimana mengikhtiarkan untuk kebutuhan tapi dia tidak perlu mengikhtiarkan bagaimana anak ini menjadi takwa sebenarnya kita iya ya Allah hati lebar ya anak Tuhan menghadir makanya tidak ada harusnya idealnya apapun ketetapan Tuhan gak ada yang merontak gak ada yang juga Tuhan itu aku yang terasa Mbak Ingka bilang itu keberuntungan dari orang tuanya jadi kalau kita ngerti ini miri lah miri lah ya aduh kalau kita susah anak kita mesti perlu apa-apa yang berkebutuhan khusus kita udah tahu dijangkir Tuhan jadi sebenarnya gak banyak ya benar ya jadi maksudnya tuh yang harus diupayakan sebagai orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus ini benar-benar cuma memfasilitasi yang kelihatannya aja gitu ya Mbak lagi ngasih banget buat kita orang tuanya aduh dikasih kemudahan sebenarnya ya Mbak ya Allah saya insya Allah maksudnya Mbak maksudnya Allah itu memang sembuhannya iya baru sekarang bisa ngerasai subhanallah adil banget gitu kan itu dia intinya iya harus ini karena saatnya kita harus melakukan perenungan lagi supaya kita bisa di sisa waktu kita ini bisa berperilaku selaras dengan kehendaknya sehingga kita harusnya semakin tua kita semakin muda taat kita harus mematahkan persepsi lingkungan makin tua makin pemarah ya mematahkan persepsi lingkungan yang banyak anak-anak banyak rezeki bahwa anak berkebutuhan khusus ini adalah aib dan sebagainya itu jadi aduh bunyi semua tadi yang Mbak Imka sharing scene dengan sudut panang spiritual itu ya wow bu luar biasa ya benar cuma satu sudut panang rumusnya cuma itu loh makanya kalau kita pegang rumus berbagai variasi hujan-hujan hidup bisa kita lewatin jadi masalah gak masalah benar-benar tapi kalau kita berpegang pada variasi hujan-hujan hidup pusing kita karena begitu banyak variasi hujan dari Allah tidak terhitung satu anak saja bisa jutaan variasi cobaan bagi kita tapi kalau kita berpegang pada rumus rumus ini bisa berlaku untuk semua yang namanya anak mau berkebutuhan khusus atau enggak raganya mau sehat atau enggak sama jangan lupa kita kan punya Al-Quran pendoman hidup yang canggih banget kalau kita gunakan jadi jangan pakai dong persepsi-persepsi lingkungan jangan pakai menurut aku kelogisan akal tenang aja hidup kita sudah ada panduannya kita sudah terbimbing sudah diberikan bimbingan oleh Allah bagaimana kita mengisi kehidupan ini agar kita bisa hidup ini jadi mudah kan Allah menurunkan Al-Quran untuk membuat hidup kita mudah jadi kalau kita sekarang ini rasanya susah hati banyak masalah sadari aja pasti kita sedang tidak menggunakan pendoman hidup kita gitu kan betul ya mbak ternyata itu aja sebenarnya gampangnya kita lagi tidak berpegang pada buku pendoman begitu stress merasa bingung susah hati lagi gak pakai pendoman ada yang salah salah sudut pandang spiritualnya sudut pandangnya yang salah gak lagi gak pakai sudut pandang spiritual aduh luar biasa jadi sebenarnya bukan salahnya orang tua orang tua orang tua pasti sangat jarang kita menemukan orang tua yang jahat terhadap anaknya tetapi ini dibuat menjadi bermasalah karena sudut pandangnya makanya iya ganti deh sudut pandangnya iya kan sudut pandang spiritual itu kan yang ngajarin Tuhan yang menciptakan kita dia yang tahu begini gitu gimana Sin luar biasa untuk aku aduh terima kasih ya teman-teman yang minta di sharing tema ini topiknya soal anak berbutuhan khusus tapi rupanya ternyata ini tugas kita sebagai orang tua ini wawasan untuk kita menjalankan tugas sebagai orang tua gitu Sin gak masalah mau anak bagaimanapun juga kondisinya sama aja mereka rup jiwa yang dititipin gitu kan gak boleh main serius harus serius betul 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 karena itu dua tugas tadi kasih bagaimana soulmate semoga apa yang kita sharing ya mbak Inka wawasan yang mbak Inka bagi dan rumus kehidupan dalam dalam Al-Quran itu bisa kita pakai betul bahwa anak itu bukan pemberian Allah bukan rezeki bukan rezeki juga tapi jiwa titipan Allah yang perlu kita bina betul sesuai dengan pedoman buku pedoman kita ya Al-Quran dan juga anak itu ujian apapun kondisinya ujian agar kita bisa ujian biar kita nih sebagai orang tua bisa punya peluang peluang menjalankan tugas untuk menjadi sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah si kalau gak sadar itu bahaya yuk kita pakai sudut pandang spiritual yuk 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 kita ganti sudut pandang kita ke sudut pandang spiritual dimana yang sudut-sudut pandang spiritual ini udah banyak banget kan kita share di episode-episode mea ini 48 kali ini alhamdulillah dan bener deh episode mea itu masing-masingnya kita nonton berkali-kali malah mungkin menemukan hal-hal baru dalam diri kita untuk memperbaiki diri sendiri supaya gak masalah iya kan bener-bener mau ya masalah emang ada masalah jadi gak masalah maunya ya semoga soulmate juga bisa merasakan apa yang Mimi dan Cindy rasakan dari episode-episode mea ini sebenarnya jadi kamu tuh ya soulmate jangan lupa tonton terus tonton ulang lagi ulang lagi episode-episode mea sebelum-sebelumnya dan mea ada di youtube channel ada di spotify ada di facebook instagram facebook dan tiktok baiklah kita pamit bundur diri soulmate wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah nonton episode-nya masalah emang ada jangan lupa ya soulmate untuk di like subscribe share dan komen di bawah ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati